Intro Hey sahabat kece Dari ajang SEA Games 2019 di Filipina, Indonesia Hari ini sudah mengumpulkan 7 medali emas Dan total medali yang diraih Indonesia sampai dengan sore ini Adalah 47 emas, 46 perak, dan 52 perunggung Hasil ini sudah melampaui target kontingan Indonesia Yaitu 45 medali emas Indonesia sendiri masih sangat mungkin menambah medali emas Terutama dari cabang olahraga badminton dan lain-lain Dan berikut adalah 6 peraih medali emas SEA Games 2019 Sampai dengan sore ini 7 Desember Medali pertama atau ke-41 untuk kontingan Indonesia Dipersembahkan Dea Salsabila Putri dan Frada Harahap Melalui cabang olahraga Modern Pentathlon Mereka unggul di nomor Beach Tritley Mixed Relay Sementara medali perak diraih negara Thailand dan perunggu diraih tuan rumah Filipina Medali ke-42 dipersembahkan oleh Denry Al-Givar dan Ferdian Shah Dari cabang olahraga Rowing Mereka unggul di nomor Men's Pairs Medali perak diraih oleh pasangan Nutapong, Sang Promchari, dan Jarwat Sainsuk dari Thailand Sementara medali perunggu diraih oleh pasangan Vietnam Le Mautrong, Pamanling Medali ke-43 dipersembahkan dari cabang olahraga Kanuing Melalui pasangan Spenstuber Mehu dan Marjugi Untuk medali perak diraih pasangan Filipina Hermi Macaranas dan Ojai Fuentes Sementara medali perunggu diraih oleh Nguyen Kwok Thuan Pan Ngok Sang dari Vietnam Untuk medali emas ke-4 atau ke-44 bagi Indonesia Dipersembahkan dari cabang olahraga Tenis Gangda Putri Melalui pasangan Beatrice Gumulya dan Jesse Rumpis Mereka unggul atas wakil Thailand yang meraih medali perak Sementara medali perunggu diraih wakil Vietnam dan juga Thailand Cabang olahraga Karate mempersembahkan medali emas ke-45 untuk Indonesia Melalui Krisda Aprilia Krisda turun di nomor Women's Individual Kata Indonesia mengalahkan Vietnam yang meraih perak Sementara perunggu diraih Filipina dan juga Thailand Medali emas ke-46 untuk kontingan Indonesia Dipersembahkan dari cabang olahraga Karate Melalui Ahmad Gizi Gartesta Yuda Di nomor Mens Individual Kata Ahmad unggul atas Malaysia yang meraih perak Dan negara Laos juga Filipina yang meraih medali perunggu Dan cabang tenis menambah satu medali emas Untuk Indonesia di nomor ganda campuran Melalui pasangan Krisda Perungkat dan Aldila Sujiadi Aldila sendiri sebelumnya sudah meraih medali emas Di nomor tunggal putri dan juga ganda putri Iya pasangan Krisda Perungkat dan Aldila Sujiadi Mengalahkan wakil Thailand yang meraih perak Sementara medali perunggu diraih oleh wakil Indonesia dan juga Thailand Terima kasih telah menonton!